Sepak bola jadi salah satu olahraga yang paling menguntungkan dengan perputaran uang yang bernilai besar Selain mendapatkan dana segar dari hasil menjuarai kompetisi, mereka juga bisa mendapatkannya dari hasil jual pemain Gak heran kalau sejumlah klub lebih aktif dalam menjual pemainnya dibandingkan aktif di podium juara Cetak gol akan mengulas klub-klub yang cuma jago jualan tapi minim prestasi sebagai berikut Southampton Di daftar pertama ada klub Premier League yakni Southampton Klub yang berjuluk The Saints ini gak tergabung dalam jajaran klub raksasa di Inggris Sejak pertama kali merumput mereka belum pernah menjadi juara di trofi liga apapun Walaupun minim prestasi tapi Southampton punya keunggulan di bidang lain apalagi kalau bukan jual beli pemain Sampai sekarang seenggaknya ada 5 pemain Southampton yang berhasil didatangkan dengan harga yang murah dan dilepas dengan harga selangit Pertama ada Beck yang disebut sebagai tembok pertahanan terbaik dunia yakni Virgil van Dijk Pemain asal Belanda ini dinobatkan sebagai pemain termahal yang pernah dijual oleh Southampton Sebelumnya van Dijk didatangkan dari Celtic dengan mahar 15,7 juta euro saja Tampil gemilang selama dua setengah musim di Southampton Van Dijk diboyong Liverpool dengan harga yang berkali-kali lipat yakni 84,65 juta euro Selain van Dijk, Southampton juga menjual Sadio Mane dan Adam Lallana ke Liverpool Kemudian ada Luksho dan Morgan Schneiderlin yang dilego ke Manchester United Mane dan Schneiderlin sendiri didatangkan dari klub lain dengan harga yang sangat murah Sementara Luksho dan Lallana merupakan pemain murni dari jebolan akademi klubnya sendiri Di Premier League musim ini, Southampton masih berjuang di peringkat 12 kelasemen Dari 22 pertandingan yang sudah dimainkan, Southampton cuma meraih 8 kemenangan saja Sevilla Di daftar kedua ada klub La Liga yakni Sevilla Klub yang bermarkas di Stadion Ramon Sanchez ini merupakan korban dari dominasi Barcelona dan Real Madrid Terakhir kali Sevilla menjadi juara La Liga adalah pada tahun kemerdekaan Indonesia yakni 1945 Sevilla memang klub tersukses di Europa League Dimana mereka memenangkan 6 trofi sejak musim 2005-2006 Tapi hal ini terbilang wajar mengingat Barcelona, Real Madrid sampai Atletico Madrid berlaga di Liga Champions Selain punya prestasi apik di Europa League, Sevilla punya prestasi dalam hal jual-beli pemain Pertama ada bomber gacor dari AS Monaco yakni Wissam Ben Yedder Pemain asal Perancis ini dijual seharga 40 juta euro Padahal Sevilla mendatangkannya cuma seharga 9,5 juta euro saja Di Ligue 1 musim ini, Ben Yedder tampil apik di lini serang AS Monaco Dari 23 pertandingan Liga yang sudah dimainkan, Ben Yedder sukses mengemas 11 gol dan 5 asis Torehan ini menggabungkannya ke dalam jajaran top score bersama Kylian Mbappe dan Memphis Depay Selain Ben Yedder, Sevilla juga menjual sejumlah pemain top lainnya Mulai dari Vitolo dan Kevin Gamero ke Atletico Madrid Clement Lenglet dan Dani Alves ke Barcelona sampai Carlos Baca ke AC Milan Perlu diingat salah satu back terbaik dunia Sergio Ramos juga berasal dari Sevilla Sebelum meraih kesuksesan besar di Real Madrid, Sergio Ramos adalah jebolan dari Akademi Sevilla Dia dilego ke El Real pada umur 19 tahun seharga 27 juta euro Atalanta Di daftar ketiga ada klub seri A yakni Atalanta Sejak berdiri di tahun 1907, Atalanta belum pernah sekalipun mengangkat trofi Liga Pencapaian tersuksesnya menjuarai Coppa Italia pada musim 1962-1963 Dalam catatannya, Atalanta menjuarai trofi seri B sebanyak 6 kali Hal ini menandakan kalau Atalanta gak konsisten dengan mengalami beberapa kali dekredasi dari ajang seri A Di sisi lain, klub yang berjuluk Ladea ini terkenal dengan kemampuannya dalam menempa pemainnya Selain tampil apik dan mencuri perhatian klub-klub yang lebih besar Atalanta akan menjualnya dengan harga yang mahal Pertama ada pemain fresh Juventus, Dejan Kulusevski Pemain asal Swedia ini merupakan produk binaan dari Akademi Atalanta Dia dijemput dari Akademi Lokal asal Swedia dengan mahar 165 ribu euro saja Siapa sangka Dejan Kulusevski bisa mencuri perhatian Juventus dan memboyongnya ke Turin dengan harga yang mahal Dian Koneri menebus pemain 20 tahun tersebut dengan harga 35 juta euro Itu berarti Atalanta untung 212 kali lipat Selain Kulusevski, Atalanta juga melego Frank Casey ke AC Milan Alessandro Bastoni ke Inter Milan Amadialo ke Manchester United Sampai Timothy Kacakne ke Leicester City Di seri A musim ini, Atalanta masih menempati peringkat 7 Walaupun berada di peringkat 7, Atalanta masih jadi klub yang menyarankan gol paling banyak Dari 21 pertandingan yang sudah dimainkan, Ladea sudah menorehkan 48 gol Sunggul 3 gol dari AC Milan di puncak kelasemen Borussia Dortmund Di daftar keempat ada klub Bundesliga Borussia Dortmund Bisa dibilang, Dortmund adalah ikon klub jago jual pemain yang sesungguhnya Selain itu, Dortmund juga dikenal sebagai penyuplai pemain bintang ke klub rivalnya sendiri, Bayern München Walaupun sudah terjadi kesepakatan dalam beberapa tahun terakhir, Borussia Dortmund tidak akan menjual pemainnya lagi ke Bayern München Borussia Dortmund adalah pesaing utama Bayern München di ajang Bundesliga Walaupun jadi rival terkuat, prestasi keduanya tidak berbanding lurus Terakhir kali Dortmund menjadi juara trofi Bundesliga adalah pada musim 2011-2012 Untuk urusan jual pemain, status pemain termahal yang pernah dijual Dortmund adalah Ousmane Dembele Pemain asal Perancis ini dilego ke Barcelona dengan harga 125 juta euro Sebuah angka yang fantastis untuk pemain yang waktu itu masih berumur 20 tahun Transfer tersebut tentu jadi rezeki nomplok bagi Borussia Dortmund Pasalnya, klub yang berjuluk di Borussen ini mendatangkan Dembele dengan harga yang murah Dortmund memboyongnya dari Stedt Rennes dengan harga 15 juta euro saja Selain Dembele, Dortmund juga menjual pemain dengan harga yang mahal Padahal membelinya dengan harga murah Seperti Christian Pulisic ke Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang ke Arsenal Hendrik Mkhitaryan ke Manchester United Dan Mario Godzze ke Bayern München Di Bundesliga musim ini, Dortmund sedang keteteran di peringkat 6 kelas men Dari 20 pertandingan yang sudah dimainkan Erling Hala dan kawan-kawan meraih 10 kali imbang, 2 kali seri, dan 8 kali kalah AS Monaco Daftar kelima sekaligus yang terakhir dalam ulasan ini adalah klub likuan Perancis AS Monaco Klub yang berjuluk Les Rogues ini merupakan salah satu klub terbaik dalam urusan jual-beli pemain Hal ini terlihat dari penjualan Kylian Mbappé ke Paris Saint-Germain Wonder Kid asal Perancis ini juga tergabung dalam squad juara Piala Dunia 2018 yang lalu Mbappé sendiri merupakan pemain murni jebolan Akademi Monaco Hebatnya, dia ditempat sedemikian rupa dan dijual dengan harga yang selangit Pada musim panas 2018, Mbappé diboyong PSG seharga 145 juta euro Selain Mbappé, Monaco juga menjual pemain-pemain top seperti Timo Bakayoko, James Rodriguez, Joao Moutinho, Benjamin Mendy, dan Bernardo Silva Dalam 10 tahun terakhir, Monaco sudah mengumpulkan keuntungan dalam menjual pemain sebesar 1 miliar euro Walaupun tergabung dalam klub jajaran papan atas Perancis, Monaco harus mengakui dominasi Paris Saint-Germain yang lebih berkuasa Apalagi Monaco masih harus bersaing dengan klub Perancis lainnya seperti Olympique Lyon dan Marseille Itulah sejumlah klub yang jago jualan tapi minim prestasi Punya pendapat? Coba tuliskan di kolom komentar